Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Gulu sarang semut ya Dengan tekeran gelas Di sini yang saya siapkan terlebih dahulu 2 gelas gula pasir Kita akan Bikin gula karamelnya dahulu ya Ini 2 gelas gula pasir Kita biarkan dulu Sedikit meleh Nanti bisa sedikit digerak-gerakkan Gulanya Kita bikin sampai gulanya ini Mencair jadi karamel Nah ini gulanya udah Mulai menjadi karamel ya Bisa kita sedikit Aduk-aduk Nah seperti ini Nah seperti ini bunda Ini udah mencair Semua tapi masih belum ada Gelemung-gelemungnya ya Ini kita masak dulu Kalau bunda mau Bolunya itu gak terlalu kecoklatan Seperti ini udah bisa Ditambahkan air panas ya Dan untuk menambahinnya Saya menggunakan air panas Tapi kalau butuh lebih coklat lagi Ini masih Terus dimasak Sampai ada Buih-buih busanya Sedikit Air panas Air panas Sampai hati ya Ini Muntah Kalau kita baru kita tambahkan air panasnya Jadi nah Banyanya secara bertahap aja Ini kotanya Dua gelas ya Sudah saya takar Dua gelas Lalu kita masak Sampai Gulanya Karamel Menyakuk dengan air Dan mendidih Sempurna Kita kembali Nah seperti ini ya Setelah gulanya menyatu Dengan Air Dan mendidih Sempurna lagi Kita padamkan api Lalu kita dinginkan dahulu Jadi bikin Bulu karamel itu Harus punya Gula karamelnya Terlebih dahulu Ini Bisa Kita simpan Satu minggu Bikin dulu Gula karamel yang banyak Bisa kita buat Bulu setiap saat Nah ini bunda Setelah gula karamelnya Tadi dingin Disini sudah saya siapkan Bahan-bahan Perlengkap lainnya Disini ada Tepung terigu Satu gelas Ini satu gelas penuh ya Seperti ini Dan untuk tepung kanjinya Satu gelas Penuh lebih sedikit Karena Struktur tepung kanji itu Lebih ringan ya bunda Dan ini margarin Yang sudah kita cairkan Dua sepertiga gelas Nyairinnya masih keruh Seperti ini ya Jadi nanti Kuenya itu Gurih Banget Disini sudah ada Empat putih telur Kita menggunakan Empat putih telur Lalu Tiga saset kental manis putih Baking soda Atau soda kue Setengah sendok teh Baking powder Setengah sendok teh Satu Bungkus vanili Nah disini Untuk langkah Selanjutnya Kita akan campur Terlebih dahulu Untuk bahan keringnya ya Siapkan wadah Lalu tepung kanji Kita Taruh dalam satu wadah Dengan tepung Terigu Serta Baking powder Kita tambahkan Setengah sendok teh Baking soda Juga setengah Sendok teh Lalu kita akan Campur Lalu kita akan Bahan keringnya Kita campur Dirasat Bahan kering Sudah tercampur Kita sisihkan Dahun Lalu Lalu di sini Saya siapkan Wadah Kembali Kita pecahkan Empat putih telurnya Saya akan Tambahkan Satu bungkus Vanilinya Serta 3 saset Kental Manis putihnya Kalau mau Ditakan Misalnya Bunda punya Kalengan Ini bisa Diambil Sekitar 120 mili Karena Di sini Satu bungkus 40 mili Oh iya bunda Sambil nonton Pastinya Jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Biar gak Ketinggalan Video-video Baru saya Karena Di sini Tiap harinya Saya akan Output Satu video Nah Setelah itu Kita akan Adu Kita aduk Sampai Telur Dan tetang Manisnya Ini Menyatu Ini gak Perlu Dimixer Ya Cukup Diaduk-aduk Aja Seperti ini Nah Setelah dirasa Telur Dan tetang Manisnya Tercampur Saya akan Tambahkan Tepung Terigunya Kita masukkan Tepung Terigunya Secara Bertahap Ya Kita aduk Dulu Sampai Larut Dulu Tepungnya Nah Setelah dirasa Tepungnya Larut Kita Masukkan Air Gula Karamelnya Jadi Tepung Dan gula Karamel Kita masukkan Secara Bergantian Nah Setelah Gula Karamel Tercampur Lagi Kita Masukkan Lagi Tepung Kita Campur Lagi Seperti Itu Sampai Tepung Dan Gula Karamel Habis Masukkan Gulanya Lagi Ini Tepung Kita Masukkan Semua Sudah Habis Tepungnya Nah Gula Karamel Juga Kita Kita Tuang Semua Nah Selanjutnya Terakhir Kita Masukkan Margarin Cairnya Semua Kita Masukkan Kita Bisa Bersihkan Dengan Sendok Biar Semua Margarin Masuk Ke Adonan Lalu Kita Akan Aduk Kembali Sampai Benar-benar Tercampur Nah Setelah Benar-benar Tercampur Kita Siapkan Rice Cooker Untuk Manggangnya Disini Tidak Saya Panggang Di oven Saya Panggang Di Rice Cooker Untuk Panci Rice Cookernya Sudah Saya Olesi Margarin Dan Tabori Sedikit Tepung Selanjutnya Adonan Kita Masukkan Kedalam Pancinya Dan Kita Saring Seperti Ini Lalu Siap Langsung Kita Masukkan Ke Rice Cookernya Nah Ini Rice Cookernya Sudah Saya Siapkan Mesinnya Saya Menggunakan Rice Cooker Produk Dari Mito Per Tujuh Selanjutnya Kita Masukkan Pancinya Kemesinnya Lalu Kita Bukuk Dan Kita Tombol Setelah Mulai Masak Seperti Ini Ini Nanti Akan Otomatis Matang Dengan Sendirinya Bunda Bolu Karamelnya Sudah Matang Bisa Kita Cek Menggunakan Tusukan Sate Kalau Sudah Halus Seperti Ini Tandanya Bolunya Sudah Matang Selanjutnya Kita Angkat Dan Kita Keluarkan Dari Rice Cookernya Nah Bolu Salang Semut Ini Akan Saya Keluarkan Dari Loyangnya Hati Hati Ini Sangat Panas Saya Akan Balik Kita Dinginkan Dulu Setelah Dingin Bisa Dipotong Potong Nah Ini Bunda Bolu Salang Semut Empat Telur Takaran Kelasnya Sudah Dingin Selanjutnya Akan Saya Potong Kita Lihat Sama Sama Hasil Akhirnya Nah Seperti ini Hasilnya Full Seratnya Semakin Kesini Semakin Cantik Kuenya Ini Sangat Kenyal Lentur Silahkan Coba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai